Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Morit Jambi menggelar musyawarah daerah keempat yang dikelar di gedung DPD 1 Golkar Provinsi Jambi pada kamis pagi. Dalam musda tersebut dilakukan rapat pemilihan Ketua DPD 2 Golkar Morit Jambi periode 2020-2025. Dalam pemilihan, Ivan Wirata yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih secara aklamasi dan resmi mencoba Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Morit Jambi dengan perolehan 13 suara dari 17 suara yang mempunyai hak pilih. Ketua DPD 2 Partai Golkar Morit Jambi, Ivan Wirata mengucapkan terima kasih kepada para pengurus dan kadari yang telah mempercaya dirinya sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Morit Jambi yang menambahkan dalam waktu 10 hari dirinya akan segera menyusun struktur organisasi yang nantinya akan diserahkan kepada DPD 1 Golkar Provinsi Jambi. Pria yang akrab di Sapa Iwe ini juga menegaskan akan bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan Cendra Ratu Munawaro menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2021-2024. Untuk formatur, ini selama waktu 10 hari, intinya saya akan menyiapkan struktur organisasi dari DPD 2 Golkar Kabupaten Morit Jambi dan akan diserahkan ke DPD 1. Yang kedua, dengan adanya pembihan gubernur 2 Decembert, ini kami akan bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan Cendra Ratu untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Azam Azmi, Jambi TV